Hal tersebut dikatakan Komandan Korem 132 Tadulako, Kolonel Infantri Muhammad Saleh Mustafa kepada sejumlah wartawan, diselah-selah mengikuti kegiatan sosial di Kabupaten Sigi pada Sabtu pagi. Saleh membenarkan bahwa pemutaran film pemberontakan Partai Komunis Indonesia akan diputar pula di Sulawesi Tengah. Dipastikan film produksi tahun 1984 itu akan diputar di seluruh markas TNI di Sultan. Saleh menjelaskan diputarnya kembali film itu lebih ditujukan kepada para prajurit muda TNI agar mereka memahami sejarah kelam TNI dan perjuangan di masa lalu. Ia juga membantah jika hal tersebut untuk membangkitkan kebencian terhadap pihak tertentu. Meski menegaskan hanya untuk prajurit TNI, namun Saleh juga mempersilahkan jika ada warga yang ingin menonton film yang rencananya akan diputar pada 30 September nanti itu. Prajurit TNI yang muda-muda juga perlu ditahu tentang sejarah TNI, sejarah kelam. Dan pemberontakan TNI itu jangan dilihat dari kacamata, sementara mungkin orang sering berpolitik, mana yang benar, mana yang salah, tidak ya. Karena pemberontakan PKI itu dulu juga, TNI juga ada yang terlibat. Jadi TNI ada yang terlibat. Jadi semuanya, jadi kita berharap kalau rakyat yang terlibat mungkin masih ini. Tapi kalau TNI yang terlibat, itu kacau. Karena apa? Yang menculik jeneral-jeneral itu kan prajurit TNI, jadi tidak mungkin rakyat itu menculik. Tapi kalau ini dibiarkan, sejarah ini nanti generasi-generasi muda TNI yang ada saat ini dia tidak tahu.